Pemerintah Kabupaten Sambas menerima piagam penghargaan. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah 2020. Piagam tersebut adalah yang ketiga kalinya secara berkurut-kurut dari Badan Pengelola Keuangan BPK selasa 26 Oktober 2021. Piagam penghargaan opini WTP 2020 dari BPK RI tersebut diterima langsung oleh Bupati Sambas Satono di ruang kerjanya. Usai menerima Satono menyampaikan opini WTP dari BPK RI merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengelola uang negara yang bersumber dari APBN. Orang nomor satu di Kabupaten Sambas itu mengatakan opini WTP yang diraih pemerintah daerah merupakan tolak ukur pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab bersama. Dia ingin ke depan penyerapan anggaran dilakukan lebih cepat dengan mengikuti mekanisme yang sesuai agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Bupati Satono mengatakan sinergitas semua organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk penyusunan LKPD. Selama pandemi COVID-19, reko-fusing anggaran tentu akan menambah beban kinerja kepala daerah beserta jajarannya. Oleh karenanya uang negara yang dikelola harus dilakukan ekstra teliti. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.